Intro Tim Garuda Polri untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di wilayah konflik Afrika Tengah terus mempersiapkan diri. FPU 3-K berjumlah 152 anggota Polri dari berbagai wilayah dan satuan tugas. Tim Garuda Polri ini melakukan ujian kompetensi mempertajam bidikan menembak tepat sasaran dengan senjata laras panjang jenis SSV-5 Kleiber 5.56 dengan jarak tembak 25 hingga 30 meter. Kepala Biru Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Paul Krishnamurti didampingi Kabak Damkeman Kombespol Oktavianus Martin bersama anggotanya menyaksikan langsung ujian menembak FPU 3 Garuda Polri di Pusdiklat Primo Polri Cikias Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 Agustus 2021. Masih dengan tim penguji dua utusan PBB yakni Kolonel Dridi Aymen dari Tunisia dan Letnal 1 Top Penda dari Senegal untuk melihat langsung kapasitas skill tim Garuda Polri dalam menembak jarak jauh. Kemampuan Garuda Polri dalam membidik dan menembak tepat sasaran dibutuhkan untuk menjaga diri dan melindungi masyarakat guna mengantisipasi teror dan juga serangan mendadak yang mungkin terjadi di wilayah konflik Afrika Tengah. Fiskeeper Polri ini nantinya akan melaksanakan misi perdamaian PBB di Afrika Tengah dengan membantu warga dan kaum lemah yang ada di negeri tersebut termasuk juga mengantisipasi teror dan serangan mendadak yang mungkin saja terjadi. Dari Cikias Bogor, Yadi Supriyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!